Assalamualaikum Kata Jepang dalam bahasa Jepang disebut Nihong atau Nippong Istilah ini berasal dari karakter kanji yang memiliki arti harfiah akar matahari dan asal atau bangsa Jadi, Nihong atau Nippong dapat diartikan sebagai akar matahari atau negara matahari terbit Nama ini mencerminkan posisi geografis Jepang di sebelah timur daratan Asia dan tempat matahari terbit setiap hari Penggunaan kedua bentuk, Nihong dan Nippong, dapat bergantung pada situasi atau preferensi lokal Islam telah berkembang pesat di berbagai wilayah di Jepang Dan komunitas muslim dapat ditemukan di banyak kota besar seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, Fukuoka, Kobe, Nagoya, Chiba, Hokkaido, Hiroshima, Hushimoto Sebagai ibu kota Jepang, Tokyo memiliki komunitas muslim yang cukup besar Berbagai masjid, toko halal, dan restoran halal dapat ditemukan di berbagai daerah di Tokyo Kegiatan komunitas muslim, terutama di kalangan ekspatriat dan pelajar, juga sering diadakan di Tokyo Di Tokyo terdapat beberapa masjid Masjid Tokyo Chami di pusat distrik Shibuya Masjid ini adalah yang termegah Lalu ada Masjid Hiro di daerah Minato Masjid ini berada di dalam gedung erbik islamik institut Masjid Asakusa atau Darul Arkam di Asakusa Masjid Uno Okachimachi di Taito City dan Masjid Otsuka di Minamiotsuka Toshima City serta Masjid Maki di Katsushika City Osaka, salah satu kota terbesar di Jepang, memiliki komunitas muslim yang aktif Masjid dan fasilitas islam dapat dijumpai di beberapa daerah di Osaka Selain itu, kota ini dikenal dengan berbagai restoran halal dan kegiatan komunitas Di Osaka terdapat Masjid Istiqlal Osaka Terdapat Jepen Dakwa Center dengan Masjid Al-Dakwa Ada juga Masjid Osaka Ibaraki Lebih dikenal sebagai Islamic Social Center Osaka berlokasi di pusat kota Ibaraki Serta ada juga beberapa musholah dalam kurung, fair room yang tersebar di beberapa tempat Kota bersejarah Kyoto juga memiliki beberapa masjid dan fasilitas islam Untuk mendukung kebutuhan komunitas muslim yang tinggal atau berkunjung ke kota ini Meskipun Kyoto dikenal sebagai kota bersejarah dengan warisan budaya Jepang yang kaya Sejarah perkembangan islam di kota ini sendiri mungkin tidak sepanjang sejarah keberadaan Kyoto itu sendiri Beberapa masjid dan fasilitas islam di Kyoto Antara lain Kyoto Islamic Cultural Center Kyoto Central Masjid Masjid Al-Huda Asalam Hall Mas Fukuoka, kota di Pulau Kyusu, juga memiliki kehadiran komunitas muslim yang terus berkembang Beberapa masjid dan fasilitas islam dapat ditemukan di sini Restoran halal di Fukuoka memiliki variasi hidangan ala Mesir, India, Pakistan, Malaysia, dan Asia Selatan Fukuoka adalah kota yang masih muda dan sedang berkembang yang menawarkan banyak atraksi indah untuk turis Masjid Pertama di Pulau Kyusu, Jepang adalah Al-Nur Islamic Culture Center di Fukuoka yang diprakarsai oleh Asosiasi Mahasiswa Muslim Universitas Kyusu, KUNSA terletak di Hiasiku, Fukuoka Komunitas muslim di Kobe, bervariasi dan terus berkembang seiring waktu Kobe Sebagai salah satu kota besar di Jepang Memiliki komunitas muslim yang aktif dan berkembang seiring dengan peningkatan jumlah imigran Turis Dan pekerja asing dari negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim Seperti halnya di kota-kota besar lainnya di Jepang Kobe juga memiliki restoran dan toko yang menyajikan makanan halal atau menyediakan produk halal Sejak politik isolasi nasional Jepang, Kobe adalah wilayah pesisir pertama Jepang yang membuka diri kepada dunia luar Masjid tertua di Jepang di kota ini dibangun pada tahun 1928 dan selesai pada tahun 1935 Salah satu tempat pertama orang Jepang menganut agama Islam adalah Kobe Kobe adalah salah satu kota besar Jepang dengan populasi yang beragam Selain Masjid Kobe, ada juga Masjid Hyogo Masjid Jan A. Academy Nagoya, salah satu kota terbesar di Jepang Memiliki beberapa masjid dan pusat kegiatan Islam yang melayani komunitas muslim setempat Nagoya juga memiliki beberapa masjid seperti Masjid Nagoya Masjid Indonesia Nagoya Nagoya Port Masjid Ciba adalah sebuah prefektur dan juga merupakan nama ibu kota prefektur tersebut di Wilaria Kanto, Jepang Kota Ciba terletak di bagian timur Tokyo Bay dan merupakan salah satu kota yang terintegrasi dengan wilayah metropolitan Tokyo yang besar Prefektur adalah sebuah unit administratif di Jepang yang setara dengan provinsi atau negara bagian di negara-negara lain Jepang terbagi menjadi 47 prefektur, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur Setiap prefektur memiliki otonomi lokal untuk mengelola urusan pemerintahan setempat termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan umum Ciba adalah salah satu dari 47 prefektur di Jepang Lipong Asia Halal Association, lembaga sertifikasi halal pertama di Ciba Didirikan di daerah Makuhari di pusat kota Ciba pada tahun 2014 Menunjukkan niat kota untuk mendorong wisatawan muslim Terdapat Masjid Nishi Ciba yang secara resmi dikelola oleh Ciba Islamic Cultural Center, CICC Masjid ini didirikan melalui platform crowdfunding Indonesia Yang pada saat itu mencatat rekor donasi mendekati angka 2 miliar rupiah Selain itu, ada Masjid Hira yang didirikan pada tahun 1997 oleh ICOJ, Islam of Japan, serta masjid lainnya Hokkaido memiliki beberapa tempat di mana wisatawan muslim dapat melakukan sholat atau menikmati makanan halal Beberapa tempat bahkan memiliki seluruh layanan yang ramah muslim dan tempat untuk sholat Hokkaido, wilayah paling luas di bagian utara Jepang Onsen dan lereng ski adalah ciri khas Hokkaido Di Otarushi, Masjid Al-Nur, salah satu masjid paling terkenal di Jepang Ada Masjid Muroran yang dikelola dan dibia Yay oleh komunitas kecil mahasiswa muslim dari Institut Teknologi Muroran Masyarakat Islam Hokkaido mengelola Masjid Sapporo yang didirikan pada tahun 1993 Hiroshima terkenal sebagai kota yang pernah mengalami serangan nuklir selama Perang Dunia II Dan kemudian menjadi pusat perdamaian global Sebagai kota yang relatif kecil dibandingkan dengan pusat-pusat urban besar di Jepang Seperti Tokyo atau Osaka, kehadiran komunitas muslim di Hiroshima pun relatif lebih kecil Kota Hiroshima, salah satu permata bersejarah Jepang, terletak di pusat kota yang ramai Layanan termodern terkenal di sini adalah Hiroden Penduduk muslim Hiroshima biasanya datang ke Masjid As-Salam Yang berada dalam satu bangunan dengan Hiroshima Islamic Cultural Center di Saejocho, Taguchi Masjid As-Salam adalah yang pertama di prefektur Hiroshima Selain masjid ini, masih ada beberapa masjid lainnya di Hiroshima Seperti mihara Masjid Jepen di Saejocho, Taguchi Masjid Kasumi di Minamiku, Kasumi Kusimoto adalah kota kecil di prefektur Wakayama, Jepang Yang dikenal sebagai lokasi bencana kapal Ertuguro Milik Kesultanan Utsmaniyah yang dikirim ke Jepang Sebagai bagian dari upaya diplomasi pada akhir abad ke-19 Kapal ini merupakan kapal perang angkatan Laut Utsmaniyah Dan dikirim ke Jepang oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1890 Delegasi ini dikirim sebagai tanggapan atas kunjungan Pangeran Komatsu dari Jepang ke Istanbul pada Oktober 1887 Fregat Ertuguro yang dipimpin oleh Ali Osman Pasa dikirim ke Jepang pada Juli 1889 Rombongan diterima oleh Kaisar Jepang Meiji ketika mereka tiba di Jepang Pada 15 September 1890, Fregat meninggalkan kota itu Tetapi mereka terjebak oleh topan September yang melanda Jepang Selatan setiap tahun pada saat itu Kapal malah menabrak karang saat hendak kembali ke Kobe yang lebih dekat dengan lokasinya Sekitar tengah malam pada tanggal 18 September 1890 Kapal hancur dalam benturan pertama Dalam peristiwa tersebut, 533 perwira dan pelaut termasuk laksamana muda Ali Osman Pasa hilang Di Kushimoto, tempat kecelakaan itu terjadi Monumen untuk para martir didirikan pada tahun 1891 Ini menjadi momen penting dalam hubungan antara Turki dan Jepang Di bagian timur Pulau Honsu, Kanto adalah tempat lain di Jepang yang ramah muslim Okinawa terletak di bagian selatan dan memiliki banyak fasilitas yang juga ramah bagi wisatawan muslim Toko adalah tempat ramah muslim lainnya yang ada di Jepang Pada umumnya, muslim merupakan kelompok minoritas di Jepang Populasi muslim di Jepang diperkirakan berada di bawah 1% dari total populasi negara tersebut Sementara mayoritas penduduk Jepang mengidentifikasi diri mereka dengan agama Shinto dan Buddhisme Perlu dicatat bahwa di Jepang seringkali praktik keagamaan bersifat lebih kultural daripada keagamaan pada dirinya sendiri Banyak orang Jepang mengikuti tradisi Shinto dan Buddhisme secara bersamaan Shinto adalah agama asli Jepang yang memiliki hubungan Arab dengan kepercayaan tradisional dan kebudayaan masyarakat Jepang Shinto tidak memiliki naskah suci tertulis dan struktur ajaran yang terorganisir secara formal seperti agama-agama Abrahamic Oleh karena itu, Shinto lebih dikenal sebagai serangkaian praktik dan ritus keagamaan yang terkait dengan kepercayaan pada roh, dalam kurung, kami yang dianggap menghuni alam semesta dan alam sekitar Shinto melibatkan penghormatan terhadap roh alam, leluhur, dan kekuatan alam Ritual-ritual ini dapat dilakukan di kuil-kuil Shinto atau situs-situs alam suci Meskipun Shinto dan Buddhisme berkembang bersama-sama di Jepang dan memiliki sejarah panjang saling mempengaruhi Keduanya adalah agama yang berbeda Buddhisme yang diperkenalkan ke Jepang dari Tiongkok pada abad ke-6 Membawa sistem kepercayaan dan ajaran tertulis dalam bentuk sutra Buddhisme menekankan pembebasan dari penderitaan, dalam kurung, dirwana, melalui pemahaman dan praktik tertentu Penyebaran Islam di Jepang secara umum lebih banyak terjadi di era modern Terutama setelah Perang Dunia II dan dengan adanya globalisasi serta migrasi internasional Masjid dan fasilitas Islam seperti masjid dan toko halal Lebih merupakan respons terhadap kebutuhan komunitas muslim yang semakin berkembang di kota ini Pendirian fasilitas ini biasanya terkait dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa asing, pekerja asing, dan wisatawan muslim yang tinggal atau berkunjung ke Jepang Perlu dicatat bahwa Jepang sebagai negara telah memiliki kontak dengan dunia muslim sejak abad ke-8 melalui perdagangan dan hubungan diplomatik dengan negara-negara muslim di Asia Meskipun kontak ini tidak selalu berkaitan dengan penyebaran agama Islam Hubungan perdagangan dan budaya antara Jepang dan dunia muslim telah ada selama berabad-abad melalui perniagaan Meskipun di masa lampau Jalur Sutra menjadi sarana terjadinya pertukaran budaya yang menjadi salah satu faktor penyebaran Islam Namun Jalur Sutra lebih berfokus pada Jalur Darat dan Lintas Benua yang menghubungkan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Asia Timur Jalur Sutra tidak secara langsung melintasi Jepang Karena Jepang adalah sebuah kepulauan di pesisir Timur Benua Asia yang memanjang dari Timur Laut ke Barat Daya Oleh karena itu, kontak budaya antara Jepang dan negara-negara muslim dalam sejarah umumnya melibatkan hubungan maritim dan perdagangan laut Perdagangan laut dan jalur perdagangan maritim menjadi saluran utama untuk pertukaran barang, budaya Dan ide antara Jepang dan dunia muslim butuh perdagangan laut tersebut umumnya melibatkan perairan laut Cina Timur dan Laut Jepang Dan berlangsung antara Jepang dan wilayah-wilayah seperti Tiongkok, Korea, dan Asia Tenggara Meskipun Islam pertama kali masuk ke Jepang pada abad ke-8 melalui kontak dengan pedagang dari Timur Tengah dan Asia Selatan Namun, penetrasi Islam pada periode ini masih terbatas dan berjalan lambat Hubungan Islam dengan Jepang mulai meningkat pada abad ke-19 seiring dengan meningkatnya hubungan ekonomi dan diplomatik antara Jepang dengan negara-negara muslim Ini membawa masuknya sejumlah kecil imigran muslim ke Jepang Pada abad ke-19, Jepang mengalami periode yang disebut sebagai Restorasi Meiji, 1868 hingga 1912 Dimana negara ini mengalami transformasi besar-besaran dari rezim feodal menjadi negara industri modern Seiring dengan transformasi ini, Jepang mulai memperluas hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara asing, termasuk negara-negara muslim Restorasi Meiji merupakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Jepang yang terjadi pada periode transisi antara abad ke-19 dan abad ke-20 Pada awal abad ke-19, Jepang berada di bawah pemerintahan rezim feodal yang dikenal sebagai Kesogunan Tokugawa Restorasi Meiji yang terjadi antara tahun 1868 hingga 1912 merupakan usaha untuk mengakhiri dominasi Kesogunan dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar Kesogunan Tokugawa merujuk pada rezim feodal yang berkuasa di Jepang dari awal abad ke-17 hingga Restorasi Meiji pada akhir abad ke-19 Rezim ini didirikan oleh Tokugawa Iyasu setelah kemenangan dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 dan berakhir setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868 Kesogunan Tokugawa menandai periode Edo di Jepang dan dikenal dengan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan kontrol ketat terhadap masyarakat Ciri utamanya termasuk pendegasan kelas samurai sebagai kelas penguasa Kebijakan isolasionis Sakopo yang membatasi hubungan dengan dunia luar Dan penetapan sistem kediaman Sakopo yang membatasi mobilitas sosial serta menetapkan perdagangan terbatas dan menerapkan sistem ekonomi yang berbasis pada produksi agraris Selama Perang Dunia II, hubungan Jepang dengan dunia muslim terhenti karena keadaan perang Namun, setelah perang, Jepang mulai membangun kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara muslim Pada tahun 1950-an dan seterusnya, Jepang secara aktif terlibat dalam diplomasi ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara muslim Penandatanganan perjanjian perdagangan dan kerjasama ekonomi membantu membangun kembali hubungan bilateral dan meningkatkan interaksi antara Jepang dan negara-negara muslim Pada dekade-dekade terakhir abad ke-20, terjadi peningkatan imigrasi muslim ke Jepang Peningkatan imigrasi muslim ke Jepang pada dekade-dekade terakhir abad ke-20 disebabkan oleh sejumlah faktor ekonomi dan sosial Beberapa faktor utama yang mempengaruhi peningkatan ini melibatkan kebutuhan tenaga kerja, perubahan demografis, serta perubahan dalam kebijakan imigrasi dan tenaga kerja Banyak dari mereka adalah pekerja asing yang datang untuk bekerja di sektor-sektor tertentu Pada tahun 1935, Masjid Kobe didirikan menjadi masjid pertama di Jepang Masjid tersebut didirikan oleh komunitas muslim lokal yang berada di Jepang Masjid Kobe memiliki peran penting dalam sejarah Islam di Jepang dan menjadi pusat aktivitas komunitas muslim di negara tersebut Pendirian masjid ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan tempat ibadah namun juga mempertahankan identitas keagamaan Islam di Jepang Seiring berjalannya waktu dan dengan meningkatnya jumlah penduduk muslim di Jepang, berbagai masjid dan pusat Islam lainnya juga didirikan di berbagai kota Di Jepang memang tidak ada monumen atau situs tertentu yang secara spesifik menjadi saksi perkembangan Islam di Jepang dalam skala yang mirip dengan monumen atau situs bersejarah di beberapa negara dengan sejarah Islam yang panjang Namun begitu, beberapa tempat mencerminkan perkembangan Islam dan keberadaan komunitas muslim di Jepang Masjid Kobe Masjid Kobe adalah masjid pertama yang didirikan di Jepang pada tahun 1935 dengan jasa arsitek asal Ceko, Jan Josef Svager Masjid Kobe merupakan satu-satunya bangunan yang tidak hancur meski terguncang gempa sekaligus saksi bisu dahsyatnya bom perang dunia 2 Masjid ini simbol perkembangan awal Islam di negara ini Masjid Kobe dibangun dengan gaya timur tengah, tetapi bentuk jendelanya yang meruncung mirip dengan Masjid India dan Persia Saat perang dunia kedua, Kobe hancur oleh bom, tetapi Masjid Kobe tetap berdiri kokoh Hanya ada beberapa retakan di dinding dan kaca jendela yang pecah Dan Kobe kemudian hancur lagi oleh gempa bumi besar pada tahun 1995 Namun, Masjid Kobe tetap kokoh Masjid Kobe adalah bukti hubungan yang baik antara Jepang dan negara-negara Muslim Di sepanjang jalan menuju masjid, Anda juga akan menemukan beberapa restoran halal Yang sebagian besar menyajikan makanan Melayu atau India Masjid Tokyo Chami Masjid ini terletak di Shibuya, Tokyo, dan salah satu masjid tertua juga terbesar di Jepang Orang Turki keturunan Baskir dan Tatar yang melarikan diri ke Jepang setelah revolusi Oktober Membangun Masjid Tokyo di tahun 1938 di bawah pengarahan Abdul Hai Kurban Ali dan Imam pertamanya Abdul Rashid Ibrahim Demi keperluan renovasi, Masjid Tokyo sempat direbohkan dan dibangun kembali Dengan melibatkan arsitektu pada tahun 1986 dan dibuka kembali pada tanggal 30 Juni 2000 Masjid mengalami kerusakan yang parah pada tahun 1986 Pada tahun 1998, Masjid mulai dibangun kembali Muharren Hilmi Senalp adalah arsitektu yang bertanggung jawab atas renovasi pembangunan masjid tersebut Sebagian besar marmer diimpor dari Turki untuk membuat pernak-pernik yang didasarkan pada arsitektur religius Ottoman Pada tahun 2000, renovasi selesai Masjid tidak hanya digunakan untuk beribadah tetapi juga digunakan untuk pendidikan Islam Ada kelas spirit membaca Al-Quran, kelas pengenalan Islam, dan kelas kaligrafi yang diselenggarakan oleh Islamic Center of Japan Dalam Purung, IJC, sebuah lembaga muslim yang telah didirikan sejak tahun 1966 Masjid Nagoya Kawasan ini pernah memiliki masjid muslim Nagoya yang terbakar selama Perang Dunia II Kemudian didirikan lagi di tahun 1998 dengan dana yang dikumpulkan oleh umat Islam di sana Korporasi keagamaan bernama Islamic Center of Nagoya didirikan pada tahun 2002 2. Kooperasi keagamaan inilah yang menjadi pengelola Masjid Nagoya Islamic Center of Nagoya berbentuk korporasi keagamaan Korporasi keagamaan adalah jenis organisasi keagamaan nirlaba yang didirikan berdasarkan undang-undang Jenis perusahaan ini seringkali diakui secara hukum di tingkat lokal Seperti pemerintah negara bagian atau lokal Masjid Muslim Nagoya yang sebelum sekarang didirikan pada tahun 1931 Sebelum Perang Dunia II Masjid ini sendiri merupakan bagian dari sejarah Islam di Jepang Dan berperan dalam memberikan tempat ibadah serta mendukung komunitas muslim di wilayah Nagoya Selain masjid-masjid tertua tersebut Sepanjang abad ke-20 dan setelahnya Banyak masjid lainnya didirikan di berbagai kota di Jepang Seiring dengan pertumbuhan komunitas muslim dan meningkatnya jumlah pekerja asing serta pelajar Awang Sita kurta arigato Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much Like And share Subscribe